Kamu ada hubungan spesial dengan Kenzie Tawlani? Aku sama Kenzie, hostnya, dia bintang tamunya, terus disitu ya gombal-gombalan lah, jadinya lanjut. Aku gak ngeliat fisik sih, aku ngeliat personality. Halo semuanya, selamat datang di NETCITY PODCAST. Kali ini ditemani sama mama aku Sandra, dan seperti biasa, kali ini kita udah kedatangan bintang tamu buat ngobrol-ngobrol seputar apa aja sih kira-kira lagi seru sama kehidupannya mereka, atau ngulik-ngulik sedikit tentang kehidupannya mereka. By the way, ini ada tiga orang, cantik-cantik semuanya, dan katanya sih adek kakak, jadi gue penasaran banget sih pengen ngobrol sama mereka nih, kayak kok bisa nih ya semuanya, dari tadi NGAL fokus juga ngeliatin mereka, hidungnya mancung-mancung banget, kita sambut aja langsung semuanya, V-Girls. Hai, selamat datang di NETCITY PODCAST hari ini. Terima kasih, NETCITY sudah mengundang kita. Tapi jujur, dari tadi pas baru datang langsung penasaran banget sama hidungnya asli semua, tapi ya? Ini operasi tiga orang. Ternyata, terlebih, ya kalian hidungnya bagus banget sih, gak langsung berasa kayak, pengen operasi juga gitu. Kalau operasi ya, tapi kayaknya sih asli ya, masih mudah banget soalnya, apalagi masih... Asli-asli. Iya. Siapa? Beli perintah lo di sini dulu mungkin? Aku Gaby. Gaby. Aku Nadia. Nadia. Aku Safira. Dan Safira ya, semuanya hidungnya mancung-mancung semua ya, bisa kalian lihat semuanya hidungnya. Iya. Iya. Nih, kak hidungnya mancung semua beneran kita akhirnya. Setuju ya hidungnya pada bagus-bagus semua ya. Ada luar niat untuk filler. Jangan, udah bagus kok hidungnya, udah bagus semuanya. Gimana kabarnya Safira, Nadia, Gaby? Baik, baik. Iya, kita biasanya kalau misalkan ditanya langsung bertiga tuh suka bingung. Siapa yang bojokan? Mungkin dari yang paling tua kali ya, karena kan kakaknya adek kakak ya? Iya, beneran. Dari yang paling tua berarti dari Safira dulu. Terus Nadia, terus Gaby. Oke, gimana hari ini kabarnya? Kita Alhamdulillah baik. Dulu ya? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Satu rumah semua kan ya? Di BSD ya rumahnya ya? Iya. Alhamdulillah iya. Deket ya berarti. Alhamdulillah. Perjuangan saya ke sini tuh agak kayak cuacanya lagi enak ya. Lagi kayak hujan-hujan, kayak mendung-mendung. Terus yang kayak hari Minggu, libur-libur. Mari kita ngobrol-ngobrol sebentar ya gitu ya. By the way, karena udah datang kesini, pengen nanya-nanya sedikit tentang kesibukan kalian. Kalian lagi sibuk apa sih belasangan ini? Mungkin? Dari yang lu? Dari. Aku kerja, terus aku lagi ngelanjatin S2 juga. S2, wow. Iya, terus aku ngurusin mereka. Ngurusin mereka, kan mereka kayak di Instagram sama di TikTok kan aktif, jadi ngurusin beberapa hal yang terkait dengan konten dan lain-lain. Terus ngurusin YouTube, kita punya YouTube, kayak gitu sih. Oke, penasaran banget tuh, kerja tapi sambil S2? Iya. Wow, kalau boleh tau kerja di bidang apa? Aku kayak marketing, sales marketing gitu sih. Sales and marketing. S2 sambil kerja, terang banget. Terus sambil nyambi-nyambi juga, entertain juga. Wow, oke oke oke. Kalau Nadia? Aku kebetulan suka di bidang musik, dan kebetulan lagi developing a studio juga di rumah. Studio juga. Kalian tinggal masih bareng tapi semuanya? Aku kalau weekdays di Jakarta. Oh, iya kan. Oke. Iya, jadi lagi. Studio musik, kan? Iya, studio musik. Oke. Untuk main alat musik? Buat belajar jadi sound engineering. Di usia yang mana sih? Buat bikin-bikin waktu? 17 tahun. 17 tahun udah belajar tahun engineer, oke. Iya. Sambil kan udah mau daftar kuliah, jadi lagi ngambis buat, biar bisa masuk di kuliah impian sih. Rencana mau ngambil studinya apa nanti di kuliah? Mau ngambil hukum di UI. Oh, agak gak nyambung sama engineering tadi ya. Cuma kayak sangat bertalenta sekali ya dari musik, mau ngambil hukum juga. Berarti sekarang lagi kelas dua atau kelas tiga? Kelas dua belas. Oh, lagi sulit-sulitnya. Kelas tiga iya. Sekarang anak-anak sekolah itu udah offline lagi semuanya? Iya, offline semuanya. Udah mock dengan online-online. Berarti sempat banget transisinya ngerasain online-online kemarin pas covid, kan? Iya. Oke, kalau kamu sendiri nih? Kalau aku. Oke, Ibi. Kesibukannya apa? Apa kabar? Gimana? Apa kabar? Baik. Kesibukannya aku sekolah sama aku. Kan aku sekarang jadi talent kayak production house gitu namanya Taman Indonesia. Aku jadi sering kesitu buat bikin-bikin konten sama syuting-syuting program. Aku juga punya program. Di sana di Taman Indonesia itu? Podcast juga. Kamu kalau misalnya kamu kelas tiga SMA, sebenarnya kelas berapa? Oh, kelas dua SMA. Kelas dua. Wah, bentar lagi ujian juga. Rencana mau kuliah apa nanti? Iya. Udah kepikiran belum nih, kan? Kalau dia udah kepikiran masuk hukum. Kalau Gaby udah kepikiran belum? Komunikasi. Komunikasi. Oke. Nice. By the way, aku tadi sempat riset sedikit. Kayaknya sekitar dua bulan lalu kalian ada, ngadain ini ya? Kayak apa, konser digital. Sebenarnya boleh jelasin lu gak sih konser digital tuh konsepnya gimana nih? Dan itu kalian ngapain aja selama konser itu? Silahkan. Mungkin kamu yang sejagosan engineer tadi ya? Kebetulan mungkin selain aku, sebenarnya kita bertiga sekeluarga sama ibu juga senang banget dengan musik. Oh semuanya, bahkan sama orang tua juga. Iya, senang banget sama musik. Dan apalagi ibuku. Dan karena bakat kita mungkin yang sedikit tertuang di musik. Akhirnya ibuku mikir, kenapa kita gak bikin sebuah konser. Tapi ketika itu masih Covid. Jadi makanya konser virtual kan? Jadi semua orang bisa lihat dan di streaming di Youtube bisa jadi kenangan juga. Bisa ditonton lagi kan? Terus akhirnya berkelanjutan lah konser itu sampai terakhir kemarin di konser Cinta Indonesia 2.0. Total udah berapa berarti konser digital yang kalian lakukan selama ini? 4. 4 sampai 5. Yang pasti di setiap virtual konser selalu didukung oleh Net City. Gila berapa nih bayaran Net City nih? Adlibs. Gila gue. Jadi udah cerita 4 sampai 5 kali. Aku sampai hafal. Aku sampai hafal. Tau gak sih? Teksnya. Setiap kita adlibs. Ya Net City adalah internet. Oh my god. Net City mungkin nanti boleh dipanggil lagi. Atau mungkin kita bisa konser virtual lagi. Karena udah 4 sampai 5 kali konser. Net City juga didukung sama Net City juga. Mungkin selama 4 sampai 5 kali itu ada gak sih? Kayak mungkin kesan-kesan atau yang kayak cerita-cerita yang menarik selama konser itu. Mungkin atau kayak misalnya ada kendala teknis kah? Atau selama konser misalnya mic-nya mati? Atau tiba-tiba lagi on cam kebelet ke toilet? Atau kayak gitu-gitu ada gak sih? Sebenarnya? Mungkin satu-satu deh masing-masing cerita. Pengalaman menyenangkan selama konsernya itu. Selama konser itu pas di hari hanya sih gak terlalu gimana-gimana ya. Iya gak sih? Tapi lebih stres itu pas latihan itu. Berapa lama kalian mempersiapkan konsernya berarti? Lama ya sebulan lebih. Eh lama gak sih tuh? Lama sih sambil-sambil sekolah juga. Iya pulang sekolah terus langsung latihan. Latihan tuh biasanya sampai jam 10, jam 11 malam. Dan sekarang anak SMA tuh pulang masuk dari sekolah dari jam berapa sih? Sore kan kita. Dari jam 7 ya? Iya dari jam 7 sampai biasanya jam setengah 4. Tapi kalau ada tambahan jam 5. Iya. Gak rilat ya orang-orang yang di belakang kamera sama saya. Sepertinya kayaknya yang kuliah tuh eh SMA tuh sampai... Jam 12 ya? Jam 1 nih kayaknya paling lama itu kayak udah ini dan... Karena sampai setengah 4 terus selanjut lagi ya latihan untuk mempersiapkan konser sampai jam 10-an. Terlalu lebih selama sebulanan. Iya. Tapi gak setiap hari sih. Ya bisa setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Itu yang paling berkesan buat kamu mungkin Gaby ya. Kalau buat Nadia sama Safira mungkin selama persiapan atau mungkin menjalani konsernya ada yang menarik ya? Kalau aku sih karena... Ambil kerja ini lebih effort lagi ya harusnya. Aku biasanya kalau... Karena aku kan sangat berbakat nyanyi ya. Biasanya tuh yang nyanyi tuh mereka berdua. Aku tuh hanya nge-fill in aja. Misalkan hanya untuk ngebantu misalkan kayak... Promote NetVity. Promote NetVity. I love NetVity. Kalau jadi PR-nya. Iya. Jadi PR-nya oke. Biasanya kayak gitu aja sih. Kalau untuk fokus di nyanyinya mereka. Jadi kalau untuk latihan yang nyanyi aku biasanya gak ikut. Soalnya kan aku kuliah juga. Cuma yang paling berkesan buat aku karena beberapa konser virtual itu kita... Temanya tuh Cinta Indonesia. Kita tuh fokus untuk nge-deliver lagu-lagu Indonesia. Nah sekarang tuh kayak temen-temen aku. Terus temen-temennya adek-adek aku tuh sekarang juga banyak yang mungkin gak aware lagu Indonesia tuh apa aja sih. Betul. Mungkin dengernya Doja Cat. Iya. Justin Bieber. Justin Bieber. Nah dengan adanya konser virtual ini aku tuh jadi tau oh lagu dari daerah ini, daerah ini gitu kok. Jadi sejauh mana mungkin kultur Indonesia yang kalian masukin itu dari lagu-lagunya sendiri. Kalau dari kayak outfit gitu. Iya aku juga. Kita selalu pake baju daerah. Heboh banget ya. Heboh banget. Seheboh apa? Seheboh itu. Seheboh itu. Yang kepalanya tuh pake... Oh iya. Happy. Pusing gitu lah. Selama konser pake itu, pake hatbis itu. Iya. Dan mereka tuh kalo misalkan kayak virtual konser nyanyinya sekitar 16 lagu. 16 lagu non-stop. Non-stop. Dengan hatbis. Mungkin diselingi dengan adlibs-nya netcity aja gitu lah. Semenit. Semenit. Semenit ya. Oke oke. Jadi mungkin 16 lagu daerah Indonesia semua kalian nyanyikan itu ada gak mungkin yang baru denger dan kayaknya ternyata lagu daerah ini enak juga ya favoritnya ini kayak. Oh iya pasti banyak. Lagu apa yang jadi favorit kalian? Dari lagu-lagu daerah itu. Ada satu lagu yang aku kira itu lagu pop. Oh itu yang ayo mama jangan marah-marah beka. Oh iya ayo mama. Maluku gak sih itu maksudnya? Oh iya iya. Itu aku suka. Banyak sih sebenernya. Karena kan kebetulan yang milih lagu-lagunya selain dari kita juga dibantu sama ibu kita kan. Ya mungkin kan kalo ibu udah lebih lama. Oh mungkin lebih tau ya. Lebih tau. Ada lagu ini, ada lagu ini, coba deh kamu dengerin. Kayaknya bagus kalo dinyanyiin. Akhirnya kan kita jadi tau, oh iya ternyata di Indonesia ada lagu kayak gini. Dan dengan itu ya kita akhirnya yang kata-kata bilang spread awareness ke anak-anak Indonesia lain. Itu penting banget sih. Iya. Dengan sekali globalisasi ini agak tua nih bahasanya sedikit. Kayaknya orang-orang yang dengerinnya lagu-lagu semakin ada kayak semakin kebarat-baratan atau kekorek-koreaan. Misalnya kayak semakin bangga gitu. Selain suka sama budaya Indonesia dari lagu-lagunya, dari konser-konser yang kalian bawain. Ternyata ada unsur lain yang kalian suka itu lagu-lagu Western juga ya. Oke. Tadi sempat off-camp kita ngobrol ada yang dengerin Jungkook juga. Aku tuh karena teman-teman aku suka BTS semua. Terus buat aku sih agak susah untuk suka lagunya. Karena gak ngerti artinya. Karena gak ngerti artinya. Jadi kayak momen dalami kayak aduh apa ya artinya. Cuman Jungkook ini kan kayak aduh cakep banget gitu loh. Ngelet dia tuh kayak unreal. Betul-betul. Jadi kayak bedanya gitu. Jadi emang melihat dia tuh sukaannya gara-gara pertama dari kayak visualnya dulu. Iya visual dulu. Terus kan dia ngeluarin lagu kan sendiri kan. Dan lagunya bahasa Inggris sebenernya. Lagunya bahasa Inggris. Jadi kayak iya cakep gitu. Iya keren sih. Maybe kayak bisa dibilang kayak agak-agak Michael Jackson juga gak sih? Iya gayanya. Solo tapi kayak punya grup juga jadi keren juga sih. Sangat keren. Ngomongin soal musik. Tadi kan kalian bilang kayak mungkin awalnya terciptanya Vgirls ini karena dari hobi sama-sama suka nyanyi. Mungkin bisa diceritanya lebih lanjut gak sih kayak awal mulanya setelah itu tuh gimana tuh? Dari kapan mungkin dan awalnya gimana? Sampai akhirnya kalian kayak oke kita come up sama jadi sebuah tim yang namanya Vgirls. Kamu dong ngomong, diam aja. Iya siap menjawab. Jadi awalnya itu Vgirls itu tuh awalnya disuruh ibu. Iya kan? Jadi tuh ibu kayak pengen kita berkrim. Kayaknya gak gitu deh ceritanya. Gimana sebenernya? Gimana sebenernya? Jadi kan kayak tadi kita udah bilang, kita suka nyanyi, suka nge-video-video. Dulu pas kecil kita sering bikin kayak video-video vlog atau apa bercanda-bercanda. Untuk konsumsi pribadi. Untuk pribadi. Terus akhirnya ibu ngeliat kayak wah kayaknya ada potensi nih dari anak-anak ini. Daripada maksudnya kebuang sayang cuma buat pribadi. Kayaknya buat di show out ke teman-teman lain di luar sana kayaknya oke juga. Akhirnya ibu ngebantu kita untuk membuat Vgirls ini sendiri. Biar kayak kita punya platform dimana kita bisa berkreasi. Dan maksudnya selain jadi kenangan juga bisa di-share ke teman-teman di luar sana. Itu pertama kali banget kayak oke jadi Vgirls itu inget gak di tahun berapa mungkin? 2019. Oh 2019. Itu pertama kali kayak oke kita pakai nama ini untuk kayak coba nextnya seperti apa gitu. Oke ini kan semua ada kakak ya. Terus mungkin cewek-cewek semua gitu. Ada gak sih kesulitan-kesulitan yang kalian hadapi selama ini kayak mungkin rebutan baju mas mau. Nah itu. Atau mungkin kayak apa hal-hal kayak gitu. Semuanya kesulitan. Sebenarnya lebih kecape ributnya sih jujur. Kayaknya setiap hari ada aja yang diributin. Apa paling sering selain masalah? Baju. Baju. Kayak yang paling kanan ini biasanya tuh yang paling ribut. Eh gak usah. Soal baju. Enggak. Yang tengah tuh. Tapi aku gak pernah ributin soal. Aku mau. Ini kayak gini. Ini coba kayak gini. Terus kayak. Ini setiap hari. Tapi juga karena yang paling tua yang bikin keributannya. Iya. Karena kan aku kan kalau misalkan Senin sampai Jumat kan dikos kan sendiri. Aku kayak tenang banget kan. Jadi aku butuh keributan itu juga nih. Satu minggu. Tapi sebenarnya untungnya. Kita walaupun sering banget ribut. Dan berantem. Tapi cepet banget kayak baikannya. Cepet lupa sih kayak. Oh yaudah gitu. Oh yaudah. Iya. Cuma hak. Kayaknya cuma butuh beberapa menit langsung bisa ngobrol dengan orang-orang. Oh ya kakak mau makan apa langsung gitu. Jadi gak pernah yang kayak berantem. Terus diem-diaman. Diem-diaman seminggu gitu gak pernah. Oh gak pernah. Pernah. Oh pernah ya. Pernah beberapa kali. Pernah tau. Tapi gak pernah seminggu. Ingat gak itu gara-gara apa waktu itu. Aduh. Apa ya. Jujur gak ingat tapi. Tapi gak seminggu. Gak pernah. Gak seminggu beberapa hari tapi. Dua hari mungkin. Iya dua hari. Gak maksudnya. Biasanya kalau cewek-cewek kan bisa sampai kayak berbulan-bulan sih. Apalagi kalau masih. Oh iya memang ya. Iya deh kayaknya dari teman-teman aku sih. Tuh berarti bersyukur. Aku gak pernah bilang aku gak bersyukur. Ini kan sebenarnya kalau gue lihat kayak personanya beda-beda ya. Mungkin. Siapa? Nadia ya. Nadia kayak lebih cheerful. Lebih yang ngomong jadi kayak. Seke ininya. Lebih dewasanya. Lebih maknenya. Pemalunya gitu. Emang kayak. Oke kita sebagai berdasarkan usia. Kita bedain kayak gini deh. Sifat-sifatnya. Atau kayak emang kayak gitu aja. Kayak gitu aja. Setiap hari emang kayak gini. Iya gak apa-apa sih. Kayak di inside out ya. Inside out? Iya. Siapa yang jadi anger disini? Iya. Enggak aku sih. Enggak anger. Gaby discuss. Enak aja aku Joy. Aku Joy. Ya cerah deh. Sebenernya semua punya masing-masing. Cuman biasanya yang kayak lebih sering marah-marah tuh aku. Soalnya kan kayak. Kadang kesel ya. Sebagai. Kakak gitu ya. Biasanya soalnya. Apa-apa kalau anak pertama tuh. Misalkan kesalahannya kesalahan siapa. Ya salah. Aku gitu. Padahal aku jauh tuh di mana. Enggak tahu gitu. Jadi makanya kayak. Uh kesel. Cuman biasanya yang. Kalau dia tuh lebih typical cuek gitu loh kak. Yang kayak. Enggak yang. Dia kan juga ada shooting dan lain-lain. Jadi lebih. Lebih dengan dunia sendiri. Kalau dia tuh lebih yang kayak. Bingung kan. Dia tuh lebih yang kayak gini. Kayak soft. Gaby. Aku mau sama Gaby dulu deh. Tadi kan ngomongin soal temanya. Tema Indonesia tadi. Acara juga disana. Shooting juga. Terus sekolah juga. Bagi waktunya juga. Bagi waktunya. Bagi waktunya. Jadi tuh tema Indonesia kan tau. Aku masih sekolah. Ya mungkin bisa ceritain dikit. Tentang tema Indonesia seperti apa. Tema Indonesia tuh. Production House. Aku tuh. Awalnya tuh. Ikutan audisi. Kayak. Beren ambasador. Beren ambasador. Aku waktu itu kan. Kayak gak ada kesibukan apa-apa. Terus kayak yaudahlah. Coba iseng ikutan. Terus aku kepilih. Terus tuh aku jadi beren ambasador. Tiga bulan. Habis tiga bulan. Aku lanjut. Ditawarin. Ditawarin jadi talentnya. Talent tuh juga dari. Regen Raquelna. Indra Jegel. Sama Ananta Rispo. Terus. Satu lagi aku. Terus. Udah punya program sendiri sekarang. Udah punya program sendiri juga. Podcast. Baby. Terus. Apa nama podcastnya? Baby. Bincang-bincang FGB. Berarti ngobrol-ngobrol biasa gitu? Bintang tamu ini udah pernah. Umi Kuari. Kenzie Talani. Terus. Terus. Oke nanti kita akan kesana. Abis ini. Iya sih. Gitu. Terus tuh kalo sekarang lebih banyak. Konten. Bingin-bingin konten aja sih. Buat di TikTok aku. Di TikTok personal gitu. Ngomongin soal Kenzie. Sebelum aku ketemu sama kalian. Pas dikasih tau brief sama orang City nya. Kayak. Oke kamu kedatangan ini. Ini aku cari dong. P-Girls gitu ya. Yang pertama muncul adalah. Headlines tentang Kenzie Talani. Mungkin Gaby bisa cerita sedikit. Ada hubungan apa. Atau mungkin bener ga nih. Berita-berita yang beredar di dunia maya. Dan juga berita-berita yang kita cari. Kalo kita search itu. Kamu ada hubungan spesial dengan Kenzie Talani? Aku sama Kenzie berteman aja sih sebenernya. Oh umur sama ya? Eh seumur ya? Lebih muda Kenzie. Lebih muda Kenzie malah. Ya ampun. Tua banget kita ya teman-teman disini ya. Lebih muda lagi. Jadi awal kenalnya gara-gara di tema Indonesia itu. Iya. Kan aku hostnya. Aku hostnya. Dia bintang tamunya. Terus disitu ya gombal-gombalan lah. Terus mungkin banyak yang suka. Rame sih dari tiktok ya? Rame. Jadinya lanjut bikin. Lanjut apa nih kalo beli tau? Maksudnya lanjut collab gitu-gitu. Ya udah sih tapi berteman aja. Berteman. Masih berteman aja. Gak mau lanjut lagi. Gak tau. Gak tau ya. Tapi dari fisik suka gak sama yang. Yang kayak hidungnya mancun juga loh sama kayak kamu loh dia. Aku gak ngeliat fisik sih. Wow. Aku ngeliat personality. Oh personality. Sukanya personality seperti apa. Mungkin banyak yang ngefans sama Gaby pengen tau kalo. Pokoknya harus sefrekuensi. Terus. Harus sabar ngadepin aries ya di gas gas terus. Harus sabar. Pokoknya kalo menurut aku personality serak sama aku aku bisa suka sih. Kayak memang cewek rata-rata gitu gak sih? Iya cewek kayak gitu. Maksudnya kayak kalo. Banyak yang bilang kalo cowo tuh. Banyak orang dilihat. Ini di luar konteks ya. Di luar tuh kayak bilang. Kalo cowo jelek bisa aja dapet cewek cantik gitu. Tapi kalo cowo cantik. Eh cewek cantik. Eh cewek cantik tuh bisa dapet cowo jelek tuh sering. Tapi kalo cowo jelek bisa dapet. Ya kayak gitulah intinya. Kayak visual banget. Kalo cowo tuh kayak mandangnya fisik banget. Ibaratnya. Kalo cewek lebih ke. Ke nyaman. Kayak apa gitu. Bener. Setuju gak guys? Iya. Setuju. Setuju ya kalian ya. Tapi makannya jelek-jelek dong. Harusnya ya. Dengan mukanya kayak gini. Menurut kalian. Sebenernya. Mungkin karena beda tipe. Beda tipe. Oh beda tipe semua nih? Gimana kalian tipe-tipe nya? Maksudnya tipikal cowo dia. Tipikal cowo aku sama tipikal cowonya Gaby tuh. Beda semua. Jadi. Tapi untungnya gitu gak sih saudara? Jadi kayak gak. Gak minta pinjar gitu. Gak sih. Kalian berdua nih kayaknya agak rawan. Umurnya deketan soalnya. Bukannya beda sih. Beda banget. Sama ah. Setipe sih. Mas-mas Jawa gitu mereka sih. Mas-mas Jawa. Kamu tanya kayak gitu. Berarti Kenji masuk dong habisnya. Lah kok parah banget. Kenji Jawa ya? Iya dong. Kenji Jawa masih. Ya soalnya kan lagi viral di tiktok. Ya kan mas-mas Jawa kan. Bahkan ada yang viral sekarang. The Terms aku baru tau juga ini kayak. Medium Ugly. Jadi kayak cewek-cewek cantik. Tapi jujur ya. Kenapa? Soalnya kalau terlalu ganteng tuh kayak. Ntar cewek lain suka. Terlalu males. Ini gak sih sama orang berebut. Kaya kompetisi sama orang-orang lain. Jadi kayak biasa-biasa aja gitu. Relate ya. Relate dikit. Kayak. Kalau Medium Ugly tuh kayak. Oke dia punya kita gitu. Emang itu lagi viral ya. Medium Ugly itu. Aku liat beberapa orang sih. Kayak bisanya kayak ceweknya. Aku liat kayak cantik. Kayak bisanya apa. Emang kayak tipenya kayak. Aduh gue gak suka yang terlalu ganteng. Gak suka yang terlalu kayak direbutin. Apalagi kebisanya kan komen-komen tiktok kan. Kayak. Kalau cowoknya gini ceweknya gitu ya. Kalau bisa ada cowok cakep dikit. Kayak langsung rame gitu ya. Padahal ngapa-ngapain kontennya. Kayak cowok buka doang gitu. Males deh sih. Banyak pacar tapi ganteng banget. Terus banyak banget fans ceweknya kan males juga. Kayak harus berasa insecure terus ya sama. Males tau. Kenapa sih? Emang iya ya. Males tau. Ya. It's okay. It's okay. It's okay. Kita bisa agree to disagree. Tapi emang. Setelah lagi ada istilah itu. Baru tau juga kayak. Kayaknya banyak banget istilah-istilah baru. Yang kayak. Oh medium ugly. Kayak makan steak ya. Kayak ada istilah medium rare. Kayak gitu. Tapi kalau mereka setipe. Sukanya yang kayak gitu. Yang agak. Tapi untung alhamdulillah. Iya. Untuk tidak berebut. Kalau nggak akan stress. Kalau kasa sukanya kayak gimana? Putih ya. Putih. Putih tinggi banget. Putih tinggi. Aku suka dewasa. Cowok-cowok yang Chinese. Chinese. Kan dia cukup alpha female. Oke. Jadi dia butuh cowok yang. Lebih dari dia. Enggak. Yang lengah lah. Emang kakak alpha juga. Lumayan dominan sih. Iya. Jadi aku nggak suka kalau dapet cowok yang dominan juga. Nanti clash terus. Biasanya harus ada yang agak. Kalem. Beta male gitu. Yang kayak. Oh ya udah. Jadi yang nggak mau ribut gitu. Mungkin lebih mature kali ya. Ya lebih mature. Lebih dewa. Bisa lebih kayak ngomong gitu. Kayak lebih. Hmm. Eh. Iya. Oke oke. Tadi kan awal karir kalian tuh. Sebenarnya dari kayak mungkin. Aku bisa bilang nggak. Tidak ada sengajaan ya. Kayak oke iseng-iseng. Pengen buat cover-cover. Lalu kayak. Kayaknya ini bisa jadiin album deh. Ibaratnya gitu ya. Nanti kalau bisa kita lihat. Sepuluh tahun ke depan. Bisa jadi hal-hal lucu. Bisa kita buka-buka lagi gitu. Tapi mungkin. Dari cover-cover itu sendiri. Udah punya album sendiri belum. Atau mungkin. Mungkin album terlalu jauh gitu. Mungkin lagu sendiri. Mungkin yang kalian udah. Punya. Kalau aku sendiri udah. Namanya Morning Birds. Teman-teman bisa. Bisa langsung stream. Di Spotify. Bisa langsung stream. Morning Birds. Iya Morning Birds. Oke. Apa. Tapi namanya Nadieya. Waktu itu brandingnya namanya masih Nadieya. Cuman mungkin kedepannya. Akan ada something new. Jadi. Ditunggu aja. Itu single pertama aku. Single pertama. Berarti emang itu baru single pertama. Dan belum ada lagi. Masih upcoming. Upcoming. Oke. Kalau yang lain. Mungkin yang kalian bertiga sendiri. Udah punya single. Atau kayak lagu yang dibawakan. Belum. Soalnya sebenernya kan kita. Walaupun bertiga. Tapi kayaknya tipe musik kita. Beda-beda. Cukup berbeda-beda sih. Mungkin tadi udah suka. Ada lagu-lagu kalian suka seperti itu. Terus udah beberapa kali juga. Nggak ada influencer digital. Nextnya. Apakah ada rencana juga. Untuk buat konser digital lagi. Mungkin. Atau mungkin dengan konsepnya berbeda. Kalau misalnya. Sebelumnya. Lagu-lagu Indonesia. Culture Indonesia. Atau mungkin. Nextnya. Mungkin bisa. Bawain lagu-lagunya Yura. Lagu-lagunya Nadine. Cover bertiga gitu. Atau. Apa nih rencana kedepannya. Kalau buat konser virtualnya sendiri sih. Masih. Belum ada planning. Buat kedepannya lagi. Karena kan kita juga ada pindah rumah. Oke. Karena selama ini. Kita bikin konser virtual tuh. Di rumah kita yang dulu. Dan sekarang kita udah pindah. Mungkin. Mungkin bisa di studionya Nadine. Nanti baru. Wah ini nggak muat sih. Kayaknya kalau dia bikin bertiga. Ini kayak studio kecil gitu sih Kak. Bukan yang kayak studio band. Mungkin kita bakal. Kalau untuk plannya sih kayaknya fokus. Jadi kita. Masing-masing. Iya masing-masing. Tapi kalau di V-Girls nya sih. Kita lagi fokus kayak nge-vlog. Bikin konten-konten travel yang bertiga. Oh iya aku liat tuh di Youtube juga. Sama paling kayak bikin. Lebih ke intimate concert. Tapi virtual. Misalkan buat Nadia. Dia cover kayak misalkan tiga lagu gitu. Oke what next buat V-Girls. Mungkin kedepannya ada yang pengen disampaikan. Kayak nextnya akan ada apa gitu. Ada pasar virtual lagi. Atau mungkin ada single mungkin dari Nadia. Nah single tuh Nadia ada tuh. Iya. Jadi kalau untuk V-Girls nya sendiri. Mungkin teman-teman bisa nonton juga. Kita masih ongoing apa. Jawa tengah drip nya. Itu kan kita bikin vlog. Ada beberapa part. Iya. Jadi teman-teman masih bisa menyaksikan itu. Dan masih akan ada yang tayang lagi. Jadi ditunggu aja. Dan semoga my upcoming songs bisa cepat-cepat rilis. Jadi mohon ditunggu. Mungkin untuk yang lain. Itu aja sih live update nya. Iya. Itu aja buat kamu. Mungkin harapan kedepan sama Kenzie gimana? Aku sih berharap banget. Jujur aku tuh berharap banget. Oh berarti kakak udah merestu ya? Aku tuh suka. Aku pas pertama kali liat Kenzie kayak. Dia laki banget. Dia bener-bener yang kayak. Tahu gak sih cowok-cowok. Gentleman. Gentleman. Cowok-cowok maskulit. Oke. Tapi. Jadi. Kamu mukanya kayak gitu. Dunia berkata lain. Aku ikutin aja deh alur hidupku. Oke. Harusnya kamu harus pendirianin lho. Sebagai Aries lho. Oh iya. You know what you want gitu. Biasanya. Ya. Ini kan on-camp. Aku gak enak ngomong apa gitu. Takunya salah. Oke. Tapi kalau next. Berarti selain itu ada mungkin karir atau pendidikan? Pendidikan. Semoga kita doakan bisa masuk ke Universitas Pilihan ya. Dengan. Minum-minum. Komunikasi ya. Komunikasi. Komunikasi dan hukum. Dulu kamu kuliahnya apa? Aku komunikasi. Komunikasi juga. Di Sudirman kah? Enggak. Oh bukan. Biasanya disini. Kalau kuliahnya sekarang. Yang sekarang di Cilandak. Oke. Oke. Thank you. Buat ngobrol-ngobrolnya. Thank you. Thank you. Thank you. Soal destinasi wisata. Apapun semuanya. Interest sekalian. Jadi. Nextnya mungkin. Kalau misalnya. Ada yang mau kepoin ke kalian bisa kemana nih? Bisa ke. Kepoin ke Instagram atau TikToknya mungkin? Kalau YouTube. Vgirls Official. Instagram. Aku Gaby Ross. Safira Adya. Nadia Dari. TikTok. Sama namanya. Kayak ini. Sekarang emang lagi. Seringnya buat konten di TikTok ya? Yes. Oke. Jadi yang mau kepoin ke kalian. Mereka bisa langsung aja. Tadi tuh kepoin ke akun-akun pribadinya. Dan mungkin ke kehidupan pribadinya. Dan juga jangan lupa. Tidak tontonin juga YouTube-nya. Karena masih ada part-parti belum tanya. Dari Wonosebo. Betul. Silahkan langsung di-check aja. Kalau gitu. Thank you so much. Thank you. It was such a pleasure ngomong sama kalian. Thank you. Jadi buat netcitizen yang di rumah. Mungkin nextnya. Kalau misalnya pengen. Ada rekomendasi. Atau pengen ngobrol sama siapa. Bisa komen aja langsung. Kira-kira biar bisa dikabulkan nih. Sama netcitizen nih. Kira-kira mau ngobrol sama siapa lagi. Atau pengen ngobrol. Atau pengen tau tentang hidupannya siapa. Langsung komen aja. Kalau gitu. Gue Henra Pamit. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu.